assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya mulia motor teman-teman saksa kerib dimanapun berbahagia teman-teman para pemula ini ada motor Cina ya namun ini kalau sistem pengapiannya sama dengan supra-ek ya sama dengan supra-gren jadi ini permasalahan motor ini tidak ada mengeluarkan api di tali busi apinya hilang total seperti ini teman-teman ya coba diengkol coba kita cek di tali busi ya kontak kita on kan lalu kita cek di tali busi di tali busi seperti ini yuk nah ini tidak ada apinya lagi oke tidak ada apinya total tidak ada api langkah pertama kita periksa di di kabel spulnya teman-temannya di sini di kabel spul ini sudah saya buka tadi ya ini kita buka di kabel spul dulu Nah di sini ada kabel yang berwarna hitam les merah ya hitam les merah hati Nah seperti ini coba di dekatkan kameranya nah hitam merah hati jadi di sini kita periksa lalu kita konsletkan ke dinding mesin atau masa ya nah seperti ini nah seperti itu tidak ada apinya jadi otomatis di sini kita langsung menuju ke stator kita buka ini tadi sudah saya buka ya teman-teman ya ini masih ini motor mungkin sepertinya sudah lama tidak dibuka jadi ternyata teman-teman setelah saya merenggangkan tutup ini yang mengeluarkan air seperti ini jika sudah di dalam schoolnya sudah tergenang air seperti ini udah otomatis spulnya mati ya otomatis spulnya mati Oke teman-teman kita akan buka langsung kita akan lihat masuk lalu kita akan ganti langsung spulnya nanti akan kita coba gimana hasilnya baik teman-teman ini sudah coba teman-teman lihat ini ya spulnya sudah seperti ini sudah terendam dengan air ini airnya yang di bawah nah ini yang keluar dari bak spul ini dari keringkes spul ini sudah berkarat seperti ini ya otomatis spulnya mati terjadi konslet di sini dan akhirnya dia tidak mengeluarkan api lagi ini spul yang untuk menghidupkan mesin ya sulpul ini pengapian motor ini jenis AC ya nah ini golongan untuk pengisian dan lampu untuk penerangan dan ini hanya sekedar untuk menghidupkan mesin satu gulungan satu gulungan yang dikatakan sistem pengapian AC baik teman-teman ini saya jelas kita perlihatkan juga nah disini ini akibatnya dari air akibat air sudah di dalam di sini ini semua menjadi rusak seperti rantai stater rantai stater ya ini sudah putus ini akibat akibat dari air di dalam ini nah ini rantai staternya pun sudah putus nah sudah lapu ya dan ini mudah sekali patah oke ini rantai staternya ini motor Cina sama dengan supra ya Grand Prima ini sama seperti ini ini nah sudah putus ya ini akibat dari air yang kita tidak tahu di dalamnya sudah ada air terjadinya air mengumpul di dalam bak magnet ini teman-teman karena disini ada jalan air keluar karena sudah tertutup nah disini ada jalur keluar air nah disini ini sudah tertutup oleh tanah oleh kotoran nah ini ya sudah tertutup sebenarnya dia bisa keluar lewat sini air itu di karena ini sudah tertutup dia tidak bisa keluar dan ada satu lagi jalurnya disini juga ada satu jalur untuk jalan keluarnya air nah ini ya kelihatan kelihatannya disini ini karena sudah tertutup jadi air itu tidak bisa keluar sebenarnya dari pabrik dia sudah mengantisipasi untuk air atau air atau oli yang masuk ke sini diakibatkan sil yang bocor itu diantisipasi dengan membuat jalan air keluar nah ini ini jalan air keluar karena motor ini mungkin jarang ke bengkel jarang diservis jadi ini tidak ketahuan tidak ketahuan bahwa lubang disini sudah menyumpal dan sudah tidak ada lagi jalan olinya jalan airnya nah inilah akibatnya teman-temannya jika motor jarang serang sekali dibawa serpis dan di di periksa kibatnya sepulnya rusak dari mana air itu bisa masuk ke dalam bak ini teman-temannya nah disini saya akan jelaskan air itu masuk dari sini dari karet ini ya teman-temannya dari karet disini karet disini sudah longgar nah karet ini sudah longgar nah dari sini dia masuk dari selah-selah sini ketika saat kita menyuci saat kita menyuci motor ini disitulah air itu masuk apalagi nyucinya dibawa ke cucian di cucian itu tembakan airnya sangat keras sekali nah dari sini dia masuk lewat lalu masuk ke dalam lewat dari selah-selah kabel ini disitulah jalan dia masuk teman-temannya seperti yang saya katakan tadi karena air itu masuk dia tidak bisa keluar lagi jadi dia mengumpul di dalam bak magnet ini nah itulah penyebabnya teman-temannya jadi yang harus kita perhatikan jalur keluarnya nah jalur ini dan jalur di sini oke teman-teman kita lanjut ke pemasangan ke pembersihan selamat menikmati 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 kualitas Astra ini bagus ini bagus untuk motor ini 10 nya atau stator nya sama dengan Supra X sama dengan Grand selamat menikmati terima kasih kita selesai ini 10.000 sudah selesai kita pasang namun harus diperhatikan kabel yang disini harus kita pastikan dia tidak terlepas dari penahan ini agar nanti saat dia tidak mengebut kabel Oke teman-teman kita langsung ke pemasangan Kita akan mengganti rantai staternya yang putus tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini teman-teman kita perlu merubah soketnya ini ya Soketnya ini berbeda karena ini motor Cina Jadi soketnya berbeda Bagaimana caranya teman-teman ya Harus jadinya Solusinya kita harus memotong ini Dan kita mengambil yang lama Kita sambung kembali Nah ini yang lama ya teman-teman ya Kita ambil Kita potong Seperti ini ya Karena kabel dari sini hanya 4 Hanya 3 4 dengan yang 10 untuk mesin Disini 5 dengan 10 mesin Jadi kita Mematikan 1 ya Kita membuang kabel yang Masanya 1 Karena masa yang dari 10 juga Tidak berpengaruh untuk di mesin Nanti kita Coba langsung Terima kasih telah menonton disini kuningnya 2 disini ada kuning dan putih ini apinya sama saja tidak perlu kita meragukan itu selamat menikmati ini sama kabelnya nah seperti ini kita tidak perlu memotong yang di mesin yang di kabel induk kita cukup memotong yang di spool ini sudah bagus ya nah seperti itu lalu kita masukkan kembali ke dalam oke selesai teman-teman tinggal menghidupkan mesinnya sebelum kita hidupkan kita cek dulu api di tali busi kita on kan kunci kontak lalu kita tes disini oke sudah ada teman-teman ya ada apinya lalu kita pasang coba hidupkan apinya memang pas memang spoolnya yang besar oke langsung sekali hentol langsung hidup langsung sekali start langsung hidup ini tinggal menyetel di karbunya saja ada letupan-letupan ke sini oke teman-teman itu saja dari saya semoga ini bermanfaat bagi para pemula bagi yang belum subscribe channel saya mohon di subscribe dulu ya channel saya karena subscribe dari Anda menambah semangat saya untuk mengupload-upload video-video selanjutnya oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh